Ya, jadi pada dasarnya sih hari ini saya memberikan bukti-bukti sesuai yang sudah diformatkan oleh Majlis Satinan Minya. Nah, dari situ kami memberikan bukti-bukti atas apa yang didahirkan. Nah, terus pada saat waktu tadi kita memang melakukan koreksi untuk beberapa berkas yang harus diikuti formatnya seperti apa. Nah, jadi saya bertanggung jawab untuk memberikan bukti terhadap apa yang saya didahirkan. Jadi, walaupun sama-sama mau cerai, saya tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan bukti-bukti tersebut. Nah, seluruh bukti-bukti yang sudah saya berikan pada pengaruhkan ini sudah final. Dan bukti-buktinya adalah pengakuan dari Karen soal perzinah tersebut dan beberapa bukti-bukti lain untuk membukung perzinah tersebut. Karena saya menceraikan Karen karena perzinahan. Jadi, yang menggugat saya, saya menceraikan Karen karena perzinahan. Nah, jadi saya berharap bahwa bukti-bukti tersebut ada total 282 bukti sudah disiapkan. Dan bukti-bukti tersebut semua valid. Semuanya valid dan sudah di legalisir, sudah diberikan, sudah diserahkan semua. Kami hanya mengharap bahwa Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan putusan sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin agenda selanjutnya saksi kan? Mungkin akan mengajukan siapa dari pekerjaan? Saya tidak bisa sebut siapa orangnya, tapi ada tiga orang. Ini total tiga atau empat orang. Tapi yang jelas harapan saya adalah pertimbangan. Pertimbangan dari akhir ini, cerai ini, gara-gara perzinahan. Karena itu yang jadi apa yang saya invite begitu. Jadi ya, semoga bisa lancar lah semua gitu. Karena apa namanya, ini kan udah panjang saya gak mau alasan itu. Oh, karena cekcoknya gak berhenti, gak apa. Karena itu bukan alasan kita. Alasan kita adalah perzinahan. Dan itu adalah, saya bukan orang gila yang memenceraikan istri yang baik. Ya kan? Alasan yang perzinahan ini bukan cuma dalam salah satu orang. Ini sama beberapa pria lain gitu loh. Jadi, ya kan, salah satunya sahabat saya gitu loh. Jadi ya, apa, bayangin aja gitu loh. Dan saya berani pertanggung jawabkan ini. Karena ini sudah saya lapor. Dan siap dipertanggung jawabkan. Saya bukan ahli untuk berbohong gitu soal hal kayak gitu. Sejauh ini, Karen tidak pernah hadir nih. Gak kecewa gak sih? Gak. Gak kecewa. Saya juga gak ketemu dia. Tapi, apanya kita ketemu orang yang sering fitnah kita. Saya tantang ini empat tahun, tolong buktiin. Udah berani ngomong ke media empat tahun, masuk rumah lagi, Wak. Buktiin. Saya berani bertarung, gak akan bisa dibuktikan. Saya izinin pergi ke RSJ. Saya kasih izin, gak akan ketemu. Empat tahun gak akan pernah ketemu. Itu fitnah besar. Dan ada konsekuensi hukumnya ada di situ. Saya janji. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya.